Halo teman-teman Super User Kali ini saya mau bahas tentang review Ubuntu 20.04 LTS Ubuntu 20.04 ini baru saja rilis kemarin Saya baru memakainya selama 24 jam Ubuntu 20.04 ini masuk rilis LTS Jadi akan menerima update selama 5 tahun ke depan Ubuntu 20.04 ini menggunakan kernel 5.4 Yang juga merupakan kernel LTS Dan akan didukung hingga Desember 2021 Untuk kernelnya Kemudian Genome cell-nya Ini memakai Genome versi 3.36 Untuk Office-nya Lebra Office Versi 6.4 Dan untuk browser Default-nya pakai Mozilla Firefox versi 7.5 Dari sisi tampilan juga itu Yang ditambahkan Adalah default Yerodem Di versi-versi sebelumnya Saya hanya menggunakan 18.04 LTS Setelahnya itu saya Tidak gunakan versi standar rilis Jadi saya langsung lompat ke LTS Jadi saya Tidak mengikuti Dua versi sebelumnya Informasi yang saya dapat itu Yerodem sebelumnya sudah ada Cuma ini dilengkapi lagi dengan Tiga varian Like Standard Dan mode dark Ini yang standar Like Dan dark Nah ini saya pakai Yang versi Dark Ini banyak juga yang tertarik ini Jadi Biasanya saya cari Tema lain Harus download tema lain Yang Tema dark Kalau sekarang ini saya Tidak perlu lagi download Tema Kemudian untuk Notification Di sini Ini Ada tombol Do not distort Supaya kita tidak terganggu Dengan Notifikasi-notifikasi Ini bisa Kita aktifkan Tombolnya Jadi tidak Mengganggu pada saat Kita sedang bekerja Kemudian ada Fractional scaling Nah ini Khusus untuk Yang punya Resolusi Sangat besar Komputer saya ini Resolusinya Hanya 1366 Settingannya itu Di display Nah ini Fractional scaling Nah biasanya Kalau resolusinya Terlalu tinggi kan Biasanya Icon Menu Atau yang lain itu Kecil ukurannya Itu Ini kalau support Harusnya muncul Di sini Mau di Perbesar Seberapa persen Perbesaran Gambarnya Tampilannya Oke Jadi Kita bisa Naikkan misalnya Dari 100 ke 120 150 200 Nah kira-kira Seperti itu Nah ini Resize Split screen Biasanya Modalnya kan Kayak gini Kalau yang Dulu itu Kalau kita Resize Misalnya Yang sebelah Kanan ini Terminal Hanya terminal Saja yang Resize Oke Jadi dia Kayak gini Yang ini Nggak ikut Tapi dengan Seperti ini Lebih Gampang kita Resize Karena biasanya Ini sangat Memudahkan Di sini Biasanya saya Sebelah kiri Kalau lagi Setup Server Contekannya Tutorialnya Sebelah kanan Terminalnya Jadi lebih Enak Settingnya Kemudian ini Launch Using dedicated Graphic card Saya cari Sebenarnya ini sudah Ada di Versi 17 Kalau kita Klik kanan Misalnya di Firefox ini Ini Launch Using dedicated Graphic card Ini Sepertinya tampil Kalau memang dedicated Graphic card Ter Deteksi Berlaku untuk AMD atau Nvidia Sebelumnya Sebelumnya Di Versi-versi Sebelumnya Graphic card Yang saya gunakan Itu AMD Radeon Itu tidak Terdeteksi Sama sekali Hanya Intel Nya saja Ini sudah Terbaca Sebagai Ada AMD Dan Intel Atau kita Jalankan Pake Neo Fetch Nah Sama Juga Sebelumnya Hanya Intel Saja Nah Ini Karena Kernel Itu Saya Beberapa Kali Pakai Yang Versi-versi Sebelumnya Sejak Versi 16.04 LTS Belum Terdeteksi Kemudian Sekarang Sudah Mulai Beberapa Paket Aplikasi Itu Transisi Ke Snap Misalnya Install Hot Top Nah Saran Saran Pertama Install Dari Snap Store Sama Juga Kalau Kita Mau Install Via Software Center Nya Atau Ubuntu Software Ini Maka Dari Snap Store Lihat Source Nya Oke Jadi Beberapa Sudah Mulai Di Transisi Ke Snap Store Nah Untuk Kalangan Developer Beberapa Yang Saya catat Bahasa Pemrograman Di Ubuntu 20.04 Ini Versi Default Python Adalah Versi 3.8 Python 2 Sudah Tidak Ada Lagi Tapi Tetap Bisa Di Install Tetap Ada Dari Repository Default Kalau Mau Install Python 2 Python 2.7 Oke Kemudian Ada Perl Ini Juga Default Di Ubuntu Versi Yang Ada Itu 5.30 Kemudian Ada Wire Guard Ini Wire Guard Ini Untuk Membuat VPN Ini Wire Guard Ini Lagi Naik Down Karena Disinggung Oleh Linus Torval Akan Dimasukkan Di Kernel 5.6 Tapi Di Sini Di Backport Ke Ubuntu Kernel 5.4 Dan Dimasukkan Wire Guard Menurut Informasi Ini Lebih Mudah Konfigurasinya Dibandingkan Open VPN Selanjutnya Selanjutnya Kalau Di Ubuntu 1804 PHP Default Itu 7.2 Nah Disini Sudah Pakai PHP 7.4 Nah Ini Oke Jadi yang Developer PHP Di Perhatikan Versi Yang Digunakan Program Yang Mau Dibuat Aplikasi Yang Dibuat Itu Atau Framework Yang Digunakan Support Tidak Dengan PHP 7.4 Kalau Tidak Terpaksa Harus Pasang Repository Lain Untuk Pakai Versi PHP Di Bawah Atau Mau Menggunakan Container Seperti Docker Selanjutnya Untuk Penggunaan Node.js Versi Default 10.19 Menggunakan Yang Terbaru Pakai Dari Repositor Composer Ini Untuk Yang Pakai PHP Versi 1.10 Goleng Saya Cek Ini Terbaru Goleng 1.13 Kemudian Ada Ruby 2.7 Untuk MySQL Database MySQL Community Versi 8 Sementara MariaDB Sekarang Saya Lebih Sering Menggunakan MariaDB Dibandingkan MySQL Sekarang Versi 10.3 Yang Baru Itu 10.4 Ini Sudah Oke Kemudian PHP MyAdmin Dari Repository Itu 4.9 Untuk PostgreSQL SQL Versi 12 Untuk Administrator Pake PHP PGAdmin 7.12 Ini Kemarin Saya sempat Install Ada yang Request Salah satu Klien Yang Terinstall Itu PGAdmin 4 Kalau itu Harus Nambah Repository Lain Kalau ini Dari Repository Default Ubuntu MongoDB Versi 3.69 Ini Saya cek Sudah Jauh Ketinggalan Dibanding Dari Website Resminya Kemudian Startboard Startboard Ini Default Sudah Ada Di Repository Kalau Sebelum Sebelumnya Saya harus Install Pasang Repository PPA Untuk Sharebot Atau Download Dari GitHub Kemudian Yang Biasa Ngoprek Sistem Operasi Belajar Sistem Operasi Atau Jaringan Biasanya Butuh Virtualbox Virtualbox Yang terpasang Dari Repository Itu 6.1 Kemudian Browser Yang Mau Pake Chromium Itu Versi 80 Nah Ini Waktu Install Memang Awalnya Download Dari Repository Tapi Setelah Itu Dia Akan Jalankan Instalasi Snap Jadi Chromium Nya Itu Dari Snap Kalau Saya Perlihatkan Disini Nah Ini Sedang Transisi Ke Chromium Snap Untuk Yang Desain Grafis Game Versi 2.10 Sementara Inkscape Untuk Desain Vector 0.92 Ada Satu Lagi Biasanya Banyak Yang Pakai Blender Kita Cek Versinya Versi Yang Ada 2.82 Oke Jadi Kira-kira Seperti Itu Yang Saya Review Dan Beberapa Perangkat Lunak Untuk Programming Sekian Selamat Mencoba Selamat